Bagi duit, dia sedang ulur, nanti setelah duduk dia akan tarik lagi duit, proyek APBD, APBN, uang itu, ini, segala macam, korupsi, nepotisme, KKN, betul? Oleh sebab itu, pilihlah yang amanah. Kalau kau sanggup mencalonkan diri, sembilan, sembilan, lapan pausat, oke, sembilan. Sembilan, bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR kota, DPR kaupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Maka sembilan ini harus kalian pilih, yang rampu, yang punya bakat politik, tampil, calonkan diri kalian. Tapi kalau tidak mampu, kalian memilih mencoblos, one man, one vote, satu orang, satu suara, one man, one choice, satu orang, satu pilihan. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan, jangan sampai umat Islam golput tidak memilih, kalian tidak memilih, berarti kalian sudah mengkhianati. Ini ada orang baik, orang amanah, orang baik, tapi karena gara-gara-gara kalian tidak memilih dia, akhirnya naik pengkhianat, pembohong, penipu, pendusta. Gunakan suara anda, hindari money politik, jangan curang, jangan tipu-tipu, jangan cebar hoax, jangan pakai cara-cara haram. Tapi insya Allah, doakan saudaramu. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar, diantara dosa besar. Pertama, syirik. Insya Allah kita sudah selamat dari syirik. Dua, ukukul walidain. Durhaka pada orang tua, kita sudah selamat dari durhaka. Yang kita khawatirkan, yang ketiga, kesaksian palsu. Syahadatuzur, apa itu kesaksian palsu? Ketika kau bawa paku, kau coblos gambar, padahal dia tidak layak. Tidak layak, tapi karena kau sudah ambil uangnya, kau turutang budi, kau coblos. Kau sedang memberikan kesaksian palsu, dosa besar. Kesaksian palsu. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspala laki. Gunakan telinga, dengar baik-baik, ini siapa, thread recordnya bagaimana, orang mana, pendidikannya, bagaimana sikapnya dengan ulama, bagaimana keislamannya, bagaimana. Walbasar, pandang, baik-baik, lihat dia, watch, amati, see, perhatikan bagaimana dia. Dengar sudah, lihat sudah. Istiqarah, sholat sunat. Tanya ulama, ustaz, ini mana istiqarah? Usalli sunatal istiqarah politik lillahi ta'ala. Allah wakbar. Mana yang kamu pilih? Calornya tinggal dua. Sama dulu kalian waktu ketika mau nikah, calornya dua. Aisyah dengan Fatima. Pilih yang mana? Ada yang kelihatan? Ada pohon. Yang mana? Dua-duanya kelihatan? Pilih salah satu. Nah, alhamdulillah ustaz, ini fotonya yang akan saya coblos. Kenapa pilih ini? Dia sudah ngasih rebana satu set. Buku Yasin dua. Jilbab satu. Rusak istiqarahmu gara-gara money politik. Beri istiqarah saudaraku. Ingat, jangan gara-gara hujan sehari, hirang kemarau setahun. Apa maknanya? Gara-gara sepuluh ribu, dua puluh ribu, lima puluh ribu mencoblos. Tapi akan merasakan sakitnya pengkhianatan. Lima tahun lamanya. Lima tahun itu lama, general. Lima tahun itu lama, saudaraku. Oleh sebab itu, maka pikirkanlah ke depan. Sembilan yang akan kita pilih. Gunakan potensi diri kita. Jangan sampai kita tertipu. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Allah merzukna imaman adilah. Kita diberikan pemimpin yang adil, insyaAllah. Al-Hazihidniyah. Baik. Kita dengarkan salawat. Kita ikut bersalawat. Bukan mendengarkan salawat. Maka kita dengarkan baik-baik. Dan mula kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.